Kita kurangin ya, kita bikin dua saja karena ini di tempat, kalau dua itu dia bisa santai teman-teman Kita muter seperti ini, ini triknya teman-teman ya, supaya teman-teman cepat Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan channel saya teman-teman Teman-teman di video kali ini saya akan berbagi ilmu lagi untuk buat pemula pertama kali menjalankan mobil teman-teman ya Kita harus cari di tempat yang lapang seperti ini ya Ini lapangan ataupun tempat yang luas intinya teman-teman ya Jadi jangan langsung di jalan raya ya teman-teman ya Walaupun di jalan itu kalian harus pastikan itu jalan yang sepi dan tidak ada lalang orang-orang melintas banyak teman-teman Seperti itu, ini langsung saja kita mulai videonya Baiklah teman-teman, sekarang ini saya sudah bersiap ya Kita lanjut, part 2 untuk berjalan teman-teman ya Langkah pertama, kalau kalian kan kemarin sudah menghapalahan ini ya Itu video yang sudah saya upload sebelum ini Mari kita lanjut, kita hidupkan mesinnya Pastikan gigi persenalan kosong teman-teman ya Seperti ini ya, dicek dulu Nah kalau sudah bisa digeser ke kanan, ke kiri, mentok seperti ini Kosong, kita nyalakan mesinnya Oke, seperti ini Pastikan di tempat yang luas seperti ini teman-teman ya Mungkin di lapangan ataupun di area parkiran yang luas seperti ini teman-teman ya Oke, Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai berjalan Kita pijak untuk koplingnya ya Kopling, ini karena sudah saya rem tangan, jadi rem tengah nggak saya pijak ya Gas, rem, ini kopling Oke, kita kopling, kita masukkan gigi persenalan nya teman-teman Ke kiri, maju, ini gigi satu ya Kita lepas hand remnya Kita pijak rem tengah ya Kalau mau mengelepas rem tangan seperti ini Oke, Bismillahirrahmanirrahim, kita berjalan ya Kita berjalan, kita pijak pelan-pelan, kita lepas ya Seperti ini ya, dilihat Nah, seperti ini Polan saja teman-teman Nah, ketika sudah berjalan walaupun di bawah 10 km kedepatannya itu Dia sudah tidak mati teman-teman ya, seperti ini ya Jadi, buat muter-muter saja Di sini kita muter-muter sambil menghapilkan gigi persenalan Untuk langkah pemula seperti ini teman-teman caranya Kita berjalan pelan dulu, kita muter-muter ya Seperti ini Kalau di tempat yang luas seperti ini, kita muter-muter bebas teman-teman Enak banget ya Pesana ke sini itu bebas ya Jadi, tidak perlu melihat cepion dulu ya Kalau di tempat luas ini, kita belajar muter-muter seperti ini ya Kita hafalkan gigi persenalan Oke Seperti ini teman-teman ya Kita muter Tidak panas teman-teman pagi ini ya Teras sekali Nah, caranya seperti ini Pakai gigi satu Gas cuma kita tumpangin kaki saja teman-teman ya Kita tekan sedikit Sudah berjalan ya Seperti ini ya Kita muter-muter dulu Oke Selanjutnya, kalau mau menambah kecepatan di gigi dua teman-teman ya Kita harus ambil yang lurus seperti ini teman-teman ya Nah, jalan lurus seperti ini Kita tambahin kecepatan Kemudian kita kopling Kita kopling, kita lepas gas Kita masukkan gigi persenalan dua ke belakang ya Seperti ini Jadi mentok ke kiri ke belakang Ya Kalau misalnya Nah Ini berjalan muter terus teman-teman ya Supaya menghapalkan setir ini loh Nanti setelah itu Ini kita hafal gigi persenalan dan gas sudah mulai mahir Kita lanjut di jalan teman-teman ya Di jalan yang lumayan sepi Orang lewat Seperti itu teman-teman ya Kita cari jalan yang agak sepi Kita tambah gigi persenalan tiga teman-teman Kita tambah kecepatan Kemudian kita tekan kopling Kita masukkan lurus maju ya Seperti ini ya Kita berbelok Nah Seperti ini teman-teman Ini muter-muter saja ya Muter-muter saja Nah setelah nanti sudah apal Ini gigi tiga teman-teman ya Jadi ya harus Lumayan ditambahin kecepatannya teman-teman Seperti itu ya Kita kurangin ya Kita bikin dua saja Karena ini di tempat Nah kalau dua itu dia bisa santai teman-teman Kita muter Seperti ini Ini triknya teman-teman ya Supaya teman-teman cepat hafal Dan Seperti ini ya Kita tarik di tempat yang luas Jadi muter ke sana kemari itu bebas teman-teman Ini tetap ya Nah Jadi kopling tidak usah dipicak teman-teman ya Rim kopling tidak usah dipicak Karena ini di tempat lapang yang luas Bebas Kita fokus ke gas teman-teman ya Nah caranya seperti ini teman-teman Buat teman-teman yang baru menemukan channel ini Jangan lupa dukungannya dengan like, komen, dan subscribe Semoga teman-teman semuanya diberikan kelancaran segi dan sehat selalu Amin Kita semangat belajar kali ini teman-teman ya Teman-teman walaupun belum punya mobil Teman-teman wajib mengatahui cara-cara trik-trik untuk pemula seperti ini teman-teman ya Jadi kita muter-muter dulu Setelah itu nanti kita hafalkan garis ya Misalnya kita lewat tengah lurus Nah ini lewat tengah ini teman-teman ya lurus ya Kita tambahin kecepatan mungkin Gigi-gigi tiga Seperti ini Masukkan Oke Ini gigi tiga teman-teman ya Kita sampai ujung sana teman-teman Kita sampai ujung Oke Kita sampai ujung Caranya dikurangin ya Mau berbelak ya Dicakren sedikit Nah langsung dilepas Oke seperti ini teman-teman Kita lanjut Kita muter bagian pinggirnya Supaya teman-teman cepat hafal Nah seperti ini Setelah lanyah ya Setelah mahir Kita fokus di pinggir teman-teman Fokus muternya di pinggir ya Supaya ketika kita di jalan kita pas Tidak memakan jalan orang lain teman-teman ya Seperti itu ya Kita lanjut lagi teman-teman Seperti ini Sebenarnya mudah sekali teman-teman Belajar motor sama mobil Itu mudah belajar mobil teman-teman Kenapa mudah mobil Karena mobil tidak takut Roboh ataupun jatuh teman-teman Ya karena rodanya ada empat Seperti itu Kita muter-muter seperti ini Ya Fokus di pinggir Oke Kelihatan teman-teman ya Fokus di pinggir Ini pakai gigi dua saja teman-teman Karena kalau gigi satu itu Kasian mesinnya ya Kemanas nanti Pakai gigi dua itu Dia berjalan santai pun Nanteng Jadi tidak terlalu agresif Kalau gigi bersenayang satu itu agresif teman-teman ya Seperti ini ya Kita santai saja Oke teman-teman Ini lewat jalur pinggir ya Kita lewat jalur pinggir ya Supaya sambil menghasilkan jalan Mengukur ya Kalian lihat saja Tengok sepian kanan-kiri Sepian kanan-kiri ya Kalau ini di jalan raya Ini berfungsi teman-teman Semua sepian Kalau di tempat luas seperti ini Tidak tengok sepian pun tidak apa-apa ya Tapi kalau bisa ya Tengok sedikit ke kanan-ke kiri Supaya terbiasa teman-teman ya Seperti itu ya Oke teman-teman Kita lanjut ya Kita kembali ke posisi awal semula berjalan Oke seperti ini ya Ini sudah saya puteri lewat posisi pinggir ya Jadi Supaya Bisa lurus nanti ketika di jalan raya Seperti itu teman-teman ya Oke kita Kembali ke awal dulu Jadi triknya seperti ini teman-teman ya Kalian Sudah mulai hafal gigi bersenayang Sambil berjalan seperti ini Ini tuh sudah mantap Sudah sangat enak teman-teman Bagus sekali Oke kita parkir dulu ya Seperti ini Nah ini mau berhenti Kita pilih rem dulu Baru kompleng Jadi rem dulu baru kompleng Kita kosongkan Seperti ini ya Oke Kita Tarik ke awal dan rem Lamp tangan ya Oke Seperti ini Baiklah teman-teman Tutorial ini cukup sampai disini dulu Nanti akan saya lanjut Untuk di jalan raya nya Teman-teman silahkan Ditonton terus Di channel ini Jangan lupa Untuk like Comment dan subscribe Terima kasih Sampai bertemu di video selanjutnya